Intro Sudah hampir satu musim Ronaldo tidak bermain di Liga Champions. Sesuatu yang pastinya terasa kurang karena pemain yang satu ini selalu melakukan aksi-aksi luar biasa saat bermain di ajang antar Eropa tersebut. Dan baru-baru ini pemain asal Portugal itu kembali diingatkan soal kiprahnya di ajang Liga Champions. Namun kali ini Ronaldo dibandingkan dengan Karim Benzema yang notabene adalah mantan reganya. Ronaldo pun memberikan respek sebesar-besarnya kepada Benzema karena telah tampil luar biasa selama ini. Mr. Champions League adalah julukan yang sampai saat ini melekat pada diri Ronaldo. Julukan itu muncul karena Ronaldo sampai saat ini menjadi salah satu pemain tersukses di ajang Liga Champions. Kesuksesan itu didapat oleh Ronaldo karena di sepanjang karirnya dirinya mampu meraih lima gelar. Masing-masing bersama Manchester United dan sisanya ketika memperkuat Real Madrid. Tak hanya soal gelar, di ajang Liga Champions, Ronaldo juga menjadi top skor sepanjang masa, yakni dengan koleksi 140 golnya. Dari ratusan gol yang sudah dicetak oleh Ronaldo, ternyata ada satu fakta menarik di dalamnya. Fakta itu adalah saat Ronaldo menjadi pemain pertama yang mampu mencetak lebih dari 10 gol di fase knockout. Ya, itu dilakukan oleh Ronaldo pada tahun 2017 lalu. Yang kebetulan, di musim itu dirinya juga keluar sebagai juara. Pencapaian dari Ronaldo itu akhirnya ada yang menyamai. Dan pemain yang mampu menyamai prestasi dari Ronaldo adalah Karim Benzema. Ya, pemain asal Perancis itu juga mampu mencetak 10 gol di babak gugur Liga Champions. Dan itu dilakukan oleh Benzema saat membawa Real Madrid meraih gelar juara musim lalu. Melihat rekornya yang disamakan oleh Benzema, membuat Ronaldo salut dengan apa yang dilakukan oleh mantan rekannya tersebut. Ronaldo pun mengaku, jika cepat atau lambat, rekornya itu pasti ada yang menyamai. Dan momen itu diungkapkan oleh Ronaldo saat dirinya menjawab pertanyaan dari Live Score. Lebih lanjut, jika melihat apa yang dilakukan oleh Benzema musim ini, maka dirinya berkesempatan untuk mengungguli trofi dari Ronaldo. Ya, kedua pemain itu kini sama-sama mengoleksi 5 gelar Liga Champions. Dan seandainya Benzema juara lagi, trofinya menjadi 6 sekaligus melewati jumlah yang didapatkan oleh Ronaldo. Namun itu hanya berlaku untuk raihan trofi. Karena soal jumlah gol, rasanya sulit melihat Benzema melampaui jumlah gol Ronaldo di Liga Champions. Ya, kini menarik ditunggu. Bakal sejauh mana kiprah Benzema di ajang Liga Champions. Namun yang lebih menariknya lagi, apakah Ronaldo membiarkan semua rekornya itu dipecahkan oleh pemain lain? Mengingat untuk saat ini, Ronaldo tidak bisa menambah pencapaiannya di ajang Liga Champions. Karena untuk saat ini, dirinya bermain bersama Al Nasser yang notabene adalah tim dari Asia. Satu-satunya cara agar rekor-rekornya itu tetap aman, dengan Ronaldo harus kembali ke Eropa dan bermain di ajang Liga Champions. Jadi itulah sikap respect Ronaldo saat rekornya disamakan oleh Karim Benzema di ajang Liga Champions. Terima kasih telah menonton!